Oh 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 Izin pak Sementara waktu Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Alhamdulillah Kembali lagi kita kuliah ya Kali ini presentasi dari Kelompok dua Silahkan kelompok dua Baik dari kelas A maupun kelas B Sudah ada Anggota-anggotanya Yang dari kelas A Ada Nurul Mu'anah Wiwi Astami Dharma Lasara Agustina Uliya Hilalatul Hasbi Sama Wahidin Sudah ada Bisa di Oke bisa dicoba Wordpointnya Bisa dicoba Wordpointnya Yang kelas B Kelas B Kelompok dua Ada Hirobi Malik Maulana Nurlayli Anjandi Kandi Famunityah Yuni Prilatama Bersiap-siap nanti ya Setelah presentasi dari Kelas A Dilanjutkan oleh Kelas B Silahkan yang kelas A Terlebih dahulu Bisa Bisa nih Pak Bentar dulu Pak Apa ini kita Bentar Pak Bentar Yuk Apa sih ini Cukirin kamera Dokumen Kita pilih dokumen Tapi kenapa Enggak bisa Dia itu Pak Bisa Pak Wi Bisa Oke oke Bentar dulu Ini tuh Oh ini bisa nih Coba Bisa gak Atau saya Oke Iya dah Bisa sih Bentar dulu Screen itu Pak Wi Oke Screen Atau mau Atau mau Atau mau Atau mau di sharing Ininya apa Filenya di Grup WA Nanti dibantu Sama teman-teman Yang lain Oke sudah Pak Di sharing aja Kok gak Ini udah kelihatan Apa enggak Ini Pak Iya sudah kelihatan Oh iya Pak Bentar Itu udah Assalamualaikum Sudah ini bisa ya Kelihatan Oke ya Yaudah Oke Kelompok satu Kelompok dua Sudah siap ya Iya sudah siap Pak Oke Silahkan bisa dimulai Siapa jadi ininya Moderator Oke Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Siang yang cerah Semangat untuk kuliah Alhamdulillah Puji syukur Hadrat Allah Yang telah memberikan Niimat sehat Dan kesempatan Sehingga kita dapat Melakukan perkuliahan Pada siang hari ini Kemudian Tak lupa Kita hanturkan Kepada junjungan Alam Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Yang telah memberikan Yang telah membawa kita Dari jalan yang bengkok Menuju jalan yang Lurus yang seperti Yang kita rasakan Pada saat ini Baik Kami dari Kelompok 2 Dimana makalah kami itu Atau PPT ini Tentang Jual beli organ tubuh Kontra Ini sudah Ada PPT-nya Pemateri pertama Kepada Nurul Muwanah Akan menjelaskan Tentang Bagaimana Pengertian dari Jual beli organ tubuhnya Tubuh manusia Kepada Nurul Muwanah Itu dipersilahkan Baik Terima kasih Sawa dari Wewe Baiklah Langsung saja Saya akan menjelaskan Tentang pengertian Organ tubuh Organ tubuh Adalah Kumpulan dari Beberapa jaringan Untuk melakukan Fungsi tertentu Di dalam tubuh Sedangkan Tubuh adalah Kumpulan dari Organ-organ tubuh Yang menjalankan Fungsi-fungsi tertentu Jadi Organ tubuh Adalah Kumpulan organ tubuh Yang menghasilkan Suatu fungsi Atau lebih Serta merupakan Bagian yang sangat Vital di dalam Tubuh manusia Organ tubuh yang Vital Bagi manusia Terdiri dari Otak Jantung Liver Ginjal Dan Mungkin itu saja Yang bisa saya Sampaikan Saya kembalikan Kepada moderator Baik Terima kasih Kepada Nurul Muana Selaku Pemateri pertama Selanjutnya Kepada Pemateri kedua Darmala Agustina Akan menjelaskan Tentang Mengapa Jual-beli organ tubuh Manusia itu Tidak pantas Diperjualbelikan Kepadanya Disini saya akan Menjelaskan Organ tubuh Tidak dapat Diperjualbelikan Yang pertama Yaitu organ tubuh Manusia itu Bersifat Keterkaitan Satu sama lain Dimana Keterkaitan Yang dimaksud Saling berhubungan Dimana Seperti kita ketahui Sistem organ Pada manusia Merupakan Sekumpulan organ Yang saling mendukung Dan bekerjasama Agar tubuh Tetap berfungsi Sebagaimana mestinya Yang kedua Yaitu Untuk menjaga Kehidupan manusia Nah Seperti kita ketahui Fungsi organ tubuh Itu kan Ada dibagi Beberapa jenis Yaitu organ dalam Dan organ luar Dimana organ dalam Ini juga Sangat berpengaruh Bagi manusia Yang ketiga Yaitu Transpalasi organ tubuh Diperbolehkan Jika mendatangkan Lebih banyak Manfaat Namun haram Untuk dikomersialisasikan Dimana Komersialisasikan Ini Yaitu Diuangkan Seperti itu Yang keempat Yaitu Tidak sesuai Dengan etika bisnis Dimana Kita sudah mempelajari Tentang etika bisnis Sebelumnya Dimana Etika bisnis ini Juga mengatur Bagaimana Tentang baik Buruk Dan manajemen Sudah mengatur Tentang salah Atau benarnya Dan di etika itu Juga Mengajarkan kita Budaya baik Tinggalkan Dan budaya buruk Budaya baik Diteruskan Dan budaya buruk Ditinggalkan Dan Kelima Yaitu Menyalahkan Aturan undang-undang Dimana Nanti Teman saya Akan menjelaskan Tentang Alasan Kenapa Organ tubuh Tidak Diterjualbelikan Secara bebas Kasus Jualbeli organ tubuh Dapat Dianalisis Melalui Fakta Dijajikan Komoditas Organ tubuh Yang didonorkan Oleh Orang Yang masih hidup Dalam Istilah medis Ini disebut Etika Biomedis Yang tidak Dibenarkan Karena takut Akan Adanya Organ Tripping Yang kedua Yaitu Kebutuhan Organ Yang selalu Meningkat Mungkin Itu saja Moderator Terima kasih Terima kasih Kepada Darmala Agustina Selaku Pemateri Kedua Ketiga Kuliah Hilalatul Hasbi Akan menjelaskan Tentang Bagaimana Perspektif Jual-beli Organ tubuh Secara Pertama Pun Secara Aturan Negara Padanya Dipersilahkan Baik Terima kasih Kepada Saudari Wiwi Yang telah Memberikan Waktu Kepada Saya Untuk Menyampaikan Jual-beli Organ tubuh Perspektif Agama Dan Negara Yang pertama Itu Perspektif Agama Ini Dijelaskan Dalam Quran Surah Nisa Ayat 29 Wah Orang Orang Yang Beriman Janganlah Kamu Saling Memakan Harta Samamu Dengan Jalan Batil Kecuali Dalam Perdagangan Yang Berlaku Atas Dasar Suka Suka Di Antara Kamu Dan Janganlah Kamu Membunuh Dirimu Sungguh Allah Maha Penyayang Padamu Nah Dalam Ayat Ini Dapat Kita Lingkarin Bahwa Sungguhnya Jual-beli Itu Sangat Diperbolehkan Namun Ada Beberapa Jual-beli Itu Dijadikan Haram Oleh Para Ulama Nah Ini Menurut Imam Ibn Rusyid Maliki Berkata Ada Empat Sebab Jual-beli Itu Diharamkan Oleh Allah Yaitu Jual-beli Dengan Unsur Ribah Goror Maisir Serta Menjual Sesuatu Yang Memiliki Hak Pakai Perlu Dilingkarin Bahwa Kita Itu Memiliki Hak Pakai Bukan Hak Milik Selain Itu Ada Dijelaskan Di dalam Soal Bakoroh Ayat 195 Dan Impakkanlah Hartamu Dijadikan Allah Dan Janganlah Kamu Jatuhkan Diri Sendiri Kedalam Kebinasaan Dengan Tangan Sendiri Dan Berbuatlah Baik Sungguh Allah Menyukai Orang-orang Berbuat Baik Sedangkan Jual-beli Organ Tubuh Ini Adalah Ketika Seorang Itu Memperjual-belikan Organ Tubuh Maka Tentu Orang Itu Akan Ada Kekurangan Di Organ Tubuh Yang Membuat Hidup Itu Kelak Tidak Akan Normal Seperti Lengkapnya Organ Tubuh Sebelumnya Maka Dari Itu Dimana Dalam Agama Kita Dilarang Untuk Mendonorkan Organ Tubuh Kita Apalagi Dengan Alasan Kita Tidak Mempunyai Uang Dan Sebagainya Jadi Menurut Agama Jual-beli Organ Tubuh Diharamkan Karena Pertama Bersifat Maaf Ini Sebenarnya Maisir Bukan Goror Karena Maisir Itu Untung Untungan Dimana Satunya Untung Satunya Enggak Contohnya Kalau Kita Lihat Orang Yang Jual Organ Tubuh Itu Kan Kelihat Untung Karena Dapat Bayarannya Namun Cera Hakikatnya Itu Organ Tubuh Berkurang Yang Membuat Dia Itu Tidak Akan Normal Kembali Namun Akan Merasakan Sakit Untuk Kedepannya Dan Yang Kedua Itu Organ Tubuh Itu Bukanlah Milih Manusia Namun Milih Allah Manusia Hanya Milih Hak Pakai Dan Yang Ketiga Itu Termasuk Kedam Tidak Menjaga Di Sediri Di Dimana Dalam Agama Itu Kita Disuruh Menjaga Hibzul Mal Yaitu Menjaga Harta Dan Menjaga Diri Kita Sendiri Kemudian Perspektif Negara Dijelaskan Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 64 Ayat 3 Yang Berbunyi Organ Atau Jaringan Tubuh Dilarang Diperjual Belikan Dengan Dalih Apapun Dalam Undang-Undang Ini Siapapun Yang Memperjual Belikan Tubuhnya Dengan Dalih Apapun Itu Tidak Dibenarkan Walaupun Dia Itu Pertama Dia Itu Ingin Menjual Organ Tubuhnya Karena Kepepet Tidak Ada Duit Yang Kedua Untuk Untuk Orang Lain Supaya Orang Lain Itu Bisa Bisa Menikmati Organ Tubuhnya Atau Dia Menyedekahkan Secara Ikhlas Namun Disini Kan Kita Berbicara Jual Belinya Bukan Secara Ikhlas Dan Undang-Undang Kesehatan Pasal 192 Menyatakan Setiap Orang Dengan Sengaja Perjual Belikan Organ Atau Jaringan Tubuh Dengan Alasan Miliar Undang-Undang Pasal 19 BP Nomor 18 Tahun 1981 Menyatakan Transplantasi Organ Tubuh Atau Jaringan Tubuh Dilarang Jika Pendodor Menerima Imbalan Material Dalam Bentuk Apapun Karena Itu Termasuk Dalam Komersialisasi Dan Barang Siapa Sengaja Melakukan Perbuatan Tersebut Akan Dipidada Dengan Dengan Pidana Penjara Paling Lama 15 Tahun Dan Pidana Denda Paling Banyak 300 Juta Rupiah Jadi Disini Sudah Jelas Ya Bahwa Perjual Belikan Organ Tubuh Itu Tidak Diperbolehkan Dengan Alasan Apapun Meskipun Apalagi Dia itu Ada Unsur Materialnya Kemudian Jual Belikan Organ Tubuh Juga Disebut Dengan Komersialisasi Dimana Komersialisasi Ini Telah Melanggar Etika Baik Etika Dalam Bernegara Beragama Maupun Berbisnis Itu Saja Mungkin Penyampaian Dari Saya Saya Kembalikan Kemoderator Baik Terima Kasih Kepada Saudari Uliah Hilatullah B Selaku Pemateri Ketiga Selanjutnya Pemateri Ketiga Yaitu Saya Sendiri Sebagai Moderator Saya Moderator Saya Disini Akan Menjelaskan Tentang Akibat Dari Jual Beli Organ Tubuh Manusia Seperti Sudah Jelaskan Tadi Oleh Pemateri Ketiga Namun Ada Dua Sisi Yang Saya Bisa Sampaikan Disini Akibat Dari Kita Menjual Organ Tubuh Manusia Yang Pertama Dari Segi Hukum Kemudian Dari Segi Kesehatan Nah Dari Segi Hukum Ini Tentu Yang Kita Dapatkan Setelah Melakukan Tindakan Yang Dilarang Tentu Kita Mendapatkan Pidana Apabila Melakukan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Nah Jual Beli Tubuh Manusia Ini Telah Di Akum Medir Di Indonesia Melalui Beberapa Peraturan Perundang Undangan Sebagai Tindak Pidana Dari Perbuatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Tentang Peraturan Perundang Tersebut Ini Undang Undang Rakyat Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Yang Kedua Itu Tentang Kedua Undang Undang Ini Sejalan Mengatur Secara Tegas Bahwa Tindakan Komersialisasi Atau Diuangkan Atau Diperdagangkan Organ Tubuh Manusia Dengan Cara Jual Beli Dilarang Sehingga Bagi Subjek Hukum Yang Melakukan Hal Tersebut Diancam Dengan Sanksi Pidana Setuai Dengan Aturan Yang Berlaku Jadi Dari Segi Hukum Itu Tentu Ada Tindak Pidananya Kemudian Dari Segi Kesehatan Nah Dari Segi Kesehatan Ini Tidak Hanya Dari Segi Hukum Akibat Dari Jual Beli Orang Tubuh Misalnya Ketika Ada Seseorang Yang Ingin Memperdagangkan Atau Ingin Menjual Ginjalnya Seperti Kasus Kasus Di Indonesia Itu Ingin Menjual Ginjalnya Karena Terlilit Dengan Hutang Atau Ekonominya Tentu Banyak Masyarakat Yang Menyerah Bahwa Dengan Menjual Ginjal Itu Bisa Hidup Seperti Biasanya Padahal Dari Segi Kesehatan Itu Memang Sangat Membahayakan Untuk Hidupnya Itu Akibat Dari Menjual Organ Tubuh Manusia Atau Dirinya Sendiri Menjualnya Dari Segi Hukum Dan Dari Segi Kesehatan Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kemudian Selanjutnya Itu Pemateri Kelima Yaitu Wahidin Akan Menjelaskan Tentang Cara Mengatasi Apabila Melakukan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Kepadanya Dipersilahkan Wahidin 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 Mohon maaf Ijin Wahidin Wahidin Ijin Iya pak Wahidin Gak punya HP HP-nya Rusak Oke Gak apa-apa Bisa Nungkang Di Teman Yang lain Ada yang Sama Dia Nebel Enggak Gak ada Biasanya Sama 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 Biasanya Tapi Saya Lagi Di KLU Oke Sayang Banget Padahal Ini Pas Persentasi Oke Di Diwakilkan Oleh Salah Seorang Anggotanya Silahkan Kepada Darmala Jatina Mungkin Bisa Melanjutkan Presentasi Ini Darmala Atau Nurul Mana Nurul Hasbi Hasbi Oke Bisa Baik Baik Saya akan Melanjutkan Ya Saudara Wah Hidin Cara Mengatasi Otoma Cegah Terjadinya Jual Beli Organ Tubuh Pertama Pemerintah Harus Tegas Dalam Menjelaskan Dan Menyikapi Kejadian Jual Organ Tubuh Sesuai Dengan Dijelaskan Oleh Undang Jadi Mau Tidak Mau Pemerintah Itu Yang Namanya Jual Beli Organ Tubuh Sudah Termasuk Bisnis Yang Ilegal Atau Yang Dilarang Dalam Negara Agama Maupun Dalam Bisnis Tersebut Maka Tindakan Pemerintah Itu Harus Tegas Menyikapi Orang-orang Yang Melakukan Perjual Belian Ini Jika Diketahui Terus Kedua Pemerintah Harus Bekerjasama Dengan Negara Lain Dalam Memerantas Jual Beli Organ Tubuh Nah Perlu Diketahui Juga Kan Ini Banyak Organ Organ Tubuh Ini Yang Dijual Keluar Negeri Bahkan Di Luar Negeri Itu Ada Juga Yang Membolehkan Jual Beli Organ Tubuh Ini Dan Ada Beberapa Dari Negara Itu Tidak Perjual Belikan Organ Tubuh Dan Yang Ketiga Itu Masyarakat Harus Ikut Serta Berpartisipasi Dalam Mendukung Segala Tindakan Pemerintah Dalam Menindak Lanjuti Kasus Jual Beli Organ Tubuh Jadi Segala Suatu Yang Dibuat Oleh Pemerintah Itu Tidak Akan Pernah Jalan Jika Rakyat Tidak Mau Mendukung Mendukungnya Jadi Peran Terpenting Di Masyarakat Yang Mau Ikut Itu Harus Berani Mengungkapkan Jika Terdapat Teman Saudara Kerabat Dan Sebagainya Yang Melakukan Bisnis Ilegal Ini Itu Haja Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Kembalikan Ke Moderator Terima kasih Pada Saudari Hasbi Yang Telah Menunjukkan Presentasi Pada Siang Hari Ini Kemudian Akan Saya Sampaikan Kesimpulan Untuk Bagai Akhir Dari Presentasi Jadi Jual Beli Organ Tubuh Manusia Atas Komersialisasi Telah Menelenggar Simpulannya Bisa Dibacain Akhir Nanti Nanti Dibacain Akhir Oke Oke Baik Sekarang Yang Kelas D Silahkan Baik Pak Baik Pak Tunggu Oke Kelas B Ada Kirobi Malik Maulana Nur Laili Anjani Sama Khandi Pemulitian Bisa Bisa Kau Kho Ini Ini Pak Lagi Baik Pak Oke Oke selamat menikmati 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 yang ketujuh selamat menikmati selamat menikmati bersama selamat menikmati kemudian kemudian selamat menikmati menikmati kemudian sebelum selamat menikmati harga menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke menikmati zoom meeting menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan memberi dan memberikan kemudian terutama untuk mengembalikan fungsi tubuh dan menghindari menghindari kematian bukan berarti setiap organ boleh menjual bukan berarti setiap orang itu boleh menjual organnya dengan harga yang murah atau harga yang tinggi nah sekali lagi Tetapi nilai kemanusiaannya contoh kita kayak donor darah, itu kan kita tidak sembarangan dengan donor darah. Di sana kan banyak orang yang membutuhkan darah, entah itu golongannya atau yang lainnya. Di sana itu kan sudah tidak sembarangan kita, apa maksudnya, tidak sembarangan orang itu bisa mendonorkan darahnya, tapi di cek terlebih dahulu apakah di sana ada penyakit yang bisa menular dan lain dan lainnya. Itu itu hasbi. Oh, di sini juga, saya bacakan surah Al-Ma'idah surah kelima ayat ketiga yang artinya, dan barang siapa yang menyelamatkan suatu nyawa, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan umat manusia seluruhnya. Begitu. Subhanallah. Coba dilanjutkan lagi juga, barang siapa yang membinasakan juga, seperti dia membinasakan seluruh manusia juga. Jangan baca ayat setengah-setengah. Apaan? Ya, saya sepul. Boleh nanti, Pak? Silahkan. Ya, tadi Hirobi itu hanya melihat dari segi pendonornya, sedangkan yang kita bicarakan itu adalah jual-belinya. Jual-beli itu, jual-beli organ tubuh yang saya bicarakan ini bukan masalah donornya, tapi jual-belinya. Sedangkan jual-beli itu, tadi dalam materi kami, di dalam undang-undang, maupun dalam agama itu dilarang banget loh. Kenapa kok tiba-tiba Anda itu bisa menghalalkan galihnya apa? Jangan sekedar kita hanya membuat manfaat ke orang lain, namun kita lihat sisi lainnya juga bisa berakibat fatal ke orang lain. Ini kan ada dalam undang-undang kesehatan, pasal 192, undang-undang dasar, undang-undang tentang hukum 63 ayat 3. Ingat kita berbicara tentang jual-belinya ini ya, jual-belinya. Nah, antara pendonor itu, pendonor itu, jika ada, ada, namanya itu latar belakangnya untuk perjual-belikan itu, gimana pendapat tidak itu? Ini tidak hanya bicara pendonor saja yang secara ikhlas, tapi kan tema kita itu jual-beli. Ingat, jual-beli. Itu saja sih, Pak. Oke, oke. Silakan, ada komentar mungkin? Hirobi? Tentang, dari anggota kelompoknya dulu ya. Nanti kalau sudah ini, baru bisa dari audiens yang lainnya. Silakan, ya.